mengapa makhluk hidup dikelompokan makhluk hidup dikelompokan karena ada banyak keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh dari proses klasifikasi ini berikut adalah beberapa alasan mengapa makhluk hidup dikelompokkan satu memudahkan identifikasi dan penelitian dengan adanya sistem klasifikasi kita dapat mengidentifikasi dan mempelajari tentang spesies tertentu lebih mudah setiap spesies memiliki karakteristik uniknya sendiri dan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan dalam karakteristik mereka kita dapat lebih mudah mempelajari tentang mereka dua menjaga keanekaragaman hayati melalui pengelompokan kita dapat memahami bagaimana makhluk hidup saling terkait dan saling mempengaruhi dalam ekosistem hal ini penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tiga membantu dalam pelestarian dengan mengetahui spesies mana yang terancam punah atau rentan kita dapat mengambil tindakan untuk melindungi mereka dan menjaga populasi mereka agar tidak punah empat mempermudah komunikasi dengan adanya sistem klasifikasi yang terstruktur para ahli dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efektif mengenai spesies yang sedang dibicarakan lima mengarahkan penelitian dengan mengetahui bahwa dua spesies serupa tergolong ke dalam kelompok yang sama kita dapat mengarahkan penelitian untuk mempelajari persamaan dan perbedaan dalam karakteristik mereka dalam rangka mengelompokkan makhluk hidup ilmuwan menggunakan sistem klasifikasi yang disebut taksonomi dimana makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan dalam karakteristik fisik morfologi dan genetik mereka sistem klasifikasi yang paling umum digunakan adalah sistem klasifikasi linaian yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan hirarki tingkat takson dari yang paling umum hingga yang paling spesifik yaitu kingdom film kelas order family genus dan species selamat menikmati selamat menikmati